Mantova, kita jumpai, haleluya Philip, haleluya Dan puji Tuhan, beliau dipercayakan Tuhan itu menjadi gembala Jadi, Pastor Philip, banyak orang pengen tahu Bagaimana kesaksian dipilih oleh Tuhan Pemilihan Tuhan itu pasti go back way far behind us Padahal waktu sebelum lahir Tuhan pasti sudah memandang kita seperti bayi Musa Kita semua punya childhood, broken dreams maupun childhood dreams Saya juga sama, waktu kecil saya disembuhkan dari sakit Syaraf saya sudah tidak keruan Tapi kan banyak orang pikir hanya orang-orang hebat yang bisa dipakai Tuhan Hanya orang pintar, hanya orang bersih, hanya orang benar, hanya orang baik Nah, bagaimana? Nah, itu mitosnya Mitosnya itu semua pengalaman hidup tidak otomatis membuat kita dipakai Tuhan Saya disembuhkan Tuhan semuanya adalah supaya saya kenal Tuhan Sakit apa? Saya sakit syaraf saya, jadi hampir masuk sekolah luar biasa Kaki saya harus pakai sepatu polio itu Dan juga tubuh saya, terutama tulang-tulang saya banyak yang bengkok-bengkok Nah, lurus, lalu disembuhkan Tuhan untuk di Taiwan Secara ajaib perjalanan ke sekolah Tiba-tiba disetrum dari sorga Tidak ada mendung, tidak ada hujan Setrum itu selama naik turun tubuh saya selama berapa menit? Usia berapa waktu itu? Umur enam tahun Wow Tapi setelah itu bukan berarti saya bertopat Semua tulang saya lurus Sisa satu ini yang berarti, yang middle finger ini Oh, untuk kenangan-kenangan? Untuk kenangan Lalu saya bisa berjalan Dan tidak jadi masuk sekolah kebutuhan khusus Menjadi pinter dalam matematika, bahasa, dan sebagainya Tapi itu tidak otomatis membuat saya tema Tuhan Baru dua belas tahun kemudian saya merespon di panggilan itu Tapi saya tahu bahwa sejak kecil Tuhan baik dalam kehidupan saya Saya pernah mendapat satu penglihatan Pada waktu saya mau tidur Mama saya kira saya akan dapat step lagi nih Jadilah saya ditepuk-tepuk di pipi saya Bangun, bangun, Filip Bangun, Filip Karena saya melihat ada satu batu besar Dia ke arah saya seperti mau menindih saya Tapi saya tidak takut Saya rasa damai sejahtera Nanti saya baru mengerti itu batukara yang teguh Bukannya aku lagi yang hidup Tapi Yesus hidup dalamku Tapi tunggu dua belas tahun kemudian Saya baru merespon di Tuhan Setelah nakal, sejagat raya Berkelahi, berantem sama orang Jadi bukan orang baik atau orang jahat yang dipakai Tuhan Tapi orang yang merespon di panggilan Wow, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Kamu hebat Persoannya respons atau tidak Ya kan Nah, lalu ada banyak orang yang berkata Kalau melayani Tuhan Sebagian yang bilang Pokoknya penderitaan Pokoknya penderitaan Sebagian bilang, oh enggak Kalau melayani Tuhan itu berkat, berkelimpahan Bagaimana pandangan, Pastor Phil? Tuhan itu ala yang pribadi Relationship atau hubungan dengan Tuhan itu nyata Sama dengan kita sama papa mama Atau kita sama anak-anak kita Nggak ada hubungan itu yang sweet-sweet melulu Pasti ada sournya juga Pasti ada pahitnya, bittersweet Jadi semua itu satu-satu paket Yang penting kita jalan dengan Kristus setiap hari Dalam suka dan duga seperti orang nikah Waktu duka jangan tinggalkan dia Terima dia apa adanya Terima apa adanya yang dia berikan kepada kita Jangan mengeluh Tuhan terlalu baik dalam hidup kita Kalau suka jangan lupa rama dia Yang penting itu Jadi bukan penderitaan-penderitaan melulu Berarti orang itu mengatakan Sekarang kan ada teologian Teologian salib Yang mengkritik apa itu Gereja-gereja diberkati Pendeta-pendeta Melayani Berilang ada mujizat Ada kuasa Tuhan Bagaimana Ya kalau kita hanya menerima teologi salib Maka kita harus lupakan Jangan rayakan pasca Jangan rayakan kebangkitan maksudnya Jadi cuma Jumat Agung Jumat Agung aja Habis Jumat Agung masuk Natalan lagi Minggu jangan Iya betul-betul Jumat Agung Natal Jumat Agung Natal Tidak ada pasca Betul Tapi kalau kita mau kebangkitan doang Atau artinya cuma berkat-berkat saja Ya Lupakan Jumat Agung Karena kita gak bisa kebangkitan Nama kematian Jadi harusnya dua-dua ya Kita juga percaya Bahwa kita dipanggil untuk menderita Tapi kita percaya Allah kita juga memberkati Dan take care hidup kita Belajar senang gitu Kalau lihat orang lain diberkati Dan kalau lihat orang lain menderita Jangan gaya Kita ikut menangis bersama dengan mereka Nah ini yang seru nih Ini yang seru Karena ada banyak orang kan pikirnya Ya Itu orang diberkati Gerejanya maju Oh itu pasti tukang penjilat Oh itu teologi apa Iri hati Orang yang ngomong gitu Iri hati Oh ada teologi baru Namanya teologi yang iri hati Saudara-saudara ya Jadi bukan Bukan teologi kemakmuran Ini kadang-kadang Teologi iri hati Saudara-saudara ya kan Nah Lalu bagaimana Pastor Philip Menghadapi semuanya ini Yang seperti Pastor Philip tadi bilang Bahwa kita harus senang Lihat orang lain senang Lihat orang lain maju Dan kita juga harus bersama Dengan orang-orang yang susah Jadi orang Kristen itu harus baik hati Gitu ajalah bahasa gamblangnya Simpelnya Jadi kalau kita melihat Orang lain makmur Jangan kita tuduh Itu teologi kemakmuran Kecuali kalau memang Itu saja yang dia gembar-gemborkan Tapi kita juga harus fair juga Lihat orang itu pasti ada Bayar harganya Kalau kita lihat orang lain Dipromosikan oleh Tuhan Kalau orang lain punya 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 good luck Dan sebagainya Bersikaplah seolah-olah Kita yang mengalami itu Dan senang gitu loh Lihat orang lain itu dipakai Tuhan Lihat orang lain itu diberkati Dipromosi Itu saya sendiri Melatih hati saya untuk senang Nah kalau saya bisa senang gitu Berarti saya menyenangkan Bukan hanya bagi Tuhan Bagi orang lain Biasanya orang begitu juga Akhirnya Akan dipromosikan oleh Tuhan Kalau kita punya hati sedemikian lupa Kita akan mudah menerima kemurahan Nah kalau lihat orang lain menderita Kita jangan berata Oh disana Ini Lihat ini Jangan sampai kita Gluting over People who suffer Jangan sampai kita itu Bergaya-gaya Buat saya membutuhkan hati yang busuk Untuk bisa Menertawakan orang Merendahkan orang Di tengah kesusahannya Betul Lalu kita tuduh mereka kurang iman Nah itu salah Kita tuduh mereka kurang percaya Kamu jangan begitu Tuhan itu berkat-berkat Kurang sensitif Kurang pekah Kalau orang lagi susah Jangan bicara berkat sama dia Nangis dulu sama dia Dan sedapat mungkin tolong Tolong dia Jangan hakimin dia Kamu begini karena dosa Ya iya Kadang-kadang Tapi kalau dia lagi menderita Karena apa Kadang-kadang gak semua penderita Karena dosa juga kan Gak semua Tapi kalau kita lihat orang menderita Kadang-kadang kita langsung Comparisonnya kita Lihat ini Aku diberkati Kamu sakit Aku healthy Jangan begitu Setiap orang punya susah sendiri Rangkul dia dulu Nangis dengan dia dulu Doakan dia Nah setelah itu Baru ingatkan dia Bahwa Allah itu Sanggup memberkatimu Nah itu Pesan kita mudah diterima Setelah kita menunjukkan empati Kebanyakan Yang namanya Gospel prosperity Kalau gak hati-hati Melihat begitu Kita tuduh Loh orang kurang iman tuh Itu yang keliru Itu keliru sekali Karena kemakmuran Menggantikan kasih Tapi juga salah Kalau kita punya Faham Yang faham Yang mentalitas slavery Orang lain diberkati Itu kemakmuran doang Dan sebagainya Jangan pernah Hapuskan Fakta bahwa orang-orang Seperti ini Mungkin mereka sah Untuk diberkati Karena mereka bayar harganya Belajarlah bahagia Happy Nanti siapa tau Kondisi kita sendiri Diangkat oleh Tuhan Amin Nah Saya seringkali menyebut Ada orang-orang yang Menjual namanya Teologi yang menjual Penderitaan Jadi Dalam khutbahnya dia Terus yang dia jual Istilahnya Oh hidup terus menerita Saya nih Sudara-sudara Menerita Saya ini Saya ini Nah Saya khawatir itu namanya Teologi yang menjual Penderitaan Bagaimana pandangan Baser Film Saya rasa Di dalam teologi Juga ada dua macam Satunya lagi Kapitalisme Satu lagi komunisme Dua-dua bukanlah Kerajaan Allah Kadang-kadang kita melihat Yang menerita Apakah lebih rohani Oh enggak juga Itu semua kan tergantung Motivasi Jadi ada orang Yang sudah melayani Menerita Matinya masuk neraka lagi Ya bisa juga Karena terlalu banyak Mengeluh Jangan-jangan terlalu banyak Menjual penderitaannya Orang miskin yang jahat Juga banyak Orang kaya yang jahat Juga banyak Jadi jangan anti Orang miskin atau orang kaya Kasih semua orang secara rata Amin Kasih mereka Kasih dengan kasih Yesus Yang realistis Dalam kehidupan mereka Iya Ada sesuatu yang menarik juga Waktu kita berbincang-bincang Dengan Paser Filip Yaitu Paser Filip dapat Bakat luar biasa Melukis Melukis Dan itu bukan bakat Dari lahir Dan bukan juga dipelajari Bagaimana ini ya Bakat yang kita percayai Dan ini memang ilmiah Yaitu Diturunkan saat kita Dilahirkan Dari kandungan mama Dan memang saya percaya Tapi kita sebagai Umat yang supranatural Kilihan Tuhan Kita percaya kelahiran baru Nicodemus gak bisa masuk akal Kan dia bilang Mana mungkin Saya masuk ke dalam rahim ibu Tapi bakat Lahir baru itu Powerful sekali Bahkan Saya percaya Lebih powerful Daripada kelahiran pertama Jadi Tuhan bisa Sertakan bakat-bakat baru Ketika kita lahir baru Atau ketika kita jalan Dengan krisis Setiap hari Kita bisa minta Kalau kita disuruh Minta ketuk Cari Berarti kan sesuatu Yang kita belum punya Kenapa gak minta bakat Kenapa minta ikan Minta aja kemampuan Untuk memancing ikan Itu pun sebuah bakat Berapa orang mancing ikan Setelah dia Usia tua Nah melukis juga sama Saya rasa Kita bisa minta talenta Asal kita ngerti purpose-nya Tujuan saya jelas Talenta melukis ini Akan komplimen Talenta berkotbah saya Atau memimpin Karena saya seorang pemimpi Melihat visual Dan saya ingin Menuangkan dalam kanvas Ilustrasi-ilustrasi Apa yang saya dapatkan Kebenaran dan sebagainya Saya rasa Itu bisa menjadi Suatu 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 pelengkap Yang luar biasa Saya sih gak minta Semua talenta Gak ada waktu Hidup ini singkat Mintalah kepada Tuhan Bakat atau pelajari Ilmu yang baru Yang berguna Yang sinergi Dengan kemampuan Atau kealian utamamu Bukan untuk jago-jago Istilahnya Nah dari situ Nanti Tuhan mau bawa Lebih lanjut ke arah apa Dan sebagainya Itu bonus dari Tuhan Amin Jadi sekarang Tuhan berkati Dengan banyak lukisan-lukisan Lukisan Sudah berapa lukisan yang di Nah itu saya Kalau gak salah Sudah sekitar 60 lukisan Yang pernah saya lukis Dan rata-rata bertema Dari mimpi-mimpi Semua kebanyakan dari mimpi Tapi yang pasti dari Alkitab Artinya Setiap lukisan itu berkotbah Jadi Yang saya gak mau Hanya berkotbah dengan mulut saya Saya mau kotbah dengan jari saya Jari yang bengkok ini loh Lihat Sudah gue kasih dalam Tuhan Saya ngerti Sebagian sudah berkati Aneh-aneh Masuk ada bakat Setelah tua Sudah gue kasih dalam Tuhan Yang berbicara Adalah orang yang mengalami Yang berbicara Nyerang sini Nyerang sini Biasanya gak dapat apa-apa Karena belum apa-apa Udah nyerang-nyerang dulu Jadi ada satu pandangan yang sangat menarik Bahwa kita bisa dapat Karunia Bakat dari kelahiran Apalagi kelahiran kembali Dan Rekan kita Pastor Philip Mengalaminya Dan jadi berkat buat banyak orang Dengan purpose-purpose ilahi Jadi setiap saudara bisa Memilikinya juga Asal tadi dijelaskan Ada doa Dan ada hubungan Dan ada purpose ilahi Dalam kehidupan kita Nah Pastor Philip Sebelum kita berpisah Untuk program kamu hebat ini Apa pesan-pesan Pastor Philip Buat orang-orang muda Atau setiap mereka yang menyaksikan program ini Simple aja Kasihlah Tuhan dengan sekenap hatimu Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri From there Dari situ Launching dari sana itu luar biasa Menuju kepada perkara-perkara Allah Udah gitu aja Jangan minta lebih Minta aja hati yang mengasihi Setelah itu selebihnya dari Tuhan Akan mengejutkanmu What God can do God bless you Hallelujah Dan sering yang kasih dalam Tuhan Itu yang saya bilang Orang-orang hebat itu gak pernah ribet Lu gak pernah hebat-hebat Karena ribet Oh saya mesti begini Saya mesti begini Saya mesti begini Mulai hari ini Simple aja Sebenarnya Imani bahwa kita adalah Orang-orang hebat Karena Tuhan sudah Membimbing kita Menguatkan kita Menyempurnakan kita Jadi sebenarnya Gue yang kasih dalam Tuhan Urusan yang ribet-ribet Yesus bilang Serahkan kekhawatiranmu Buka padaku Tugas kita Mengasihi Tuhan Mengasihi sama Hati penuh kasih Maka hal-hal yang dahsyat akan terus terjadi Sekali lagi Kamu hebat Dari saya Gilbert Kumoindong Bersama dengan rekan saya Pastor Philip Mantova Haleluya Terima kasih Terima kasih.